Selamat menikmati Saat ini saya berada di Pasar Ngunut, di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Perubatan Telong Agung, Jawa Timur Dan saat ini aku tengah bergobar-gobar di pasar tradisional milik Pemkap Telong Agung ini Dan habis sekitar pukul selpas makhlil tadi bergobar Dan saat ini petugas memadam perbakaran baru tiba di lokasi dan tengah berusaha memadam api Dan api bergobar cepat dan saat ini hampir di seluruh bagian pasar sudah dilalap oleh api Jadi hampir di seluruh bagian pasar sudah dilalap oleh api Dan saya saat ini berada di bagian timur Dan api yang dikawat dengar api Api bergobar di bagian utara yang berpatasan dengan stasiun Telong Agung Dapat saya gambarkan saat ini jumlah pemadam kebakaran sangat terbatas Jadi mungkin tidak lebih dari 5 Karena itu Kapolres Telong Agung yang ada di lokasi AKBPE Faduna Pandia Berusaha mencari bantuan untuk pemadam kebakaran dari wilayah Blitar dan sekitar Bukan, gede ya Gede pasar Oh, gede campeng pemadam kami ya? Ya, tidak apa-apa Gak, gantung nomornya Nomor asli, saya cek darjur Api sudah sampai di bagian tengah dan merembet ke arah utara Berbatasan dengan stasiun Nah, petugas dari stasiun sendiri juga kebunungan Khawatir karena kalau stasiun ngunut ini terbakar Maka perjalanan kereta dari arah Malang ke arah Jakarta itu akan terhambat Jadi stasiun ngunut ini ada stasiun utama yang Bukan stasiun utama, stasiun di tingkat camatan Tapi ini dilalui kereta-kereta besar seperti Gajayana Ataupun Malioboro Express Ini kios buah yang di seberang jalan ini juga sudah mulai dievakuasi Dan ini Jadi kalau sore, banyak lapak, banyak kios pedagang ini yang tutup memang Dan sepertinya banyak barang yang tidak sempat dievakuasi Ini ada toko emas Toko emas ini, tidak tahu ini sudah dievakuasi atau belum Dan itu bagian dalamnya Itu bagian dalamnya Sudah ambruk, sudah ambruk Bagian dalamnya sudah ambruk Dan ini kesulitan masuk kayaknya Karena digembak Ini kita coba yang bagian tepi Ini juga sudah hancur Sudah runtuh semua Kita lihat Nah ini, ternyata Listrik masih menyala Dan itu yang menghambat Yang menghambat kerja dari pemadam kebakaran Pemadam kebakaran tidak akan Berani sepenuhnya menyemprotkan air sebelum Listrik benar-benar dimadamkan Nah ini di bagian Ini di bagian barat Eh sorry, di bagian selatan yang Berhadapan langsung dengan jalan Ruah jalan nasional Tulungagung Litar Dan ini Ya, api sudah Merambat ke kios yang di pinggir jalan Habis Pastikan pasar ngulut habis Anda lihat Ini toko emas ini Ini toko emas Toko emas Permata dan Merpati Ya, kita berharapnya Mas-masnya sudah di evakuasi Dan ini ruko Di dalamnya sudah api Di dalamnya ini api Ada dua pemadam di Sisi Timur Dan ini Satu pemadam dan satu penyuple di Sisi Selatan Nah, ini kita belum tahu yang Eh, yang Jumlah Pemadam yang melakukan penyekatan Yang di arah utara Karena Itu berhadapan langsung dengan Stasiun Munut Ini bertugas membuka jalan Karena bantuan dari arah Blitar datang Jadi saking besarnya api Dan tidak mungkin dihadapi oleh pemadam yang dari Tolongagung Maka ini datang bantuan dari pemadam Blitar Sekali lagi Di bagian tengah pasar sudah habis Dan ini Eh, kiosk-kiosk yang ada di pinggir pasar juga sudah Dimakan api Dalam kondisi pintu tertutup Di dalamnya sudah habis Ini tim Inavis dari Pores Tolongagung juga sudah turun Iya Pak Gabri Bapak Gabri ini Eh Kepala unit Inavisnya Pores Tolongagung juga sudah turun di lapangan Ini yang pojukan ini belum terbakar Tapi kayaknya Juga belum Dievakuasi Sekali lagi Karena menjelang sore Pasar ini tutup Dan banyak Kiosk yang Digembok Digunci Ini Kiosk yang sudah runtuh sama Jadi saya belum Belum bisa Melihat yang di barat Tapi kayaknya kondisinya Tidak jauh beda Saat ini Yang paling besar berkobar Di bagian Sorry Di bagian utara Dan di bagian Timur Saya belum bisa melihat yang di bagian barat Karena Apa namanya Warga sangat banyak Dan Iya Diamankan sama petugas Habis Weekend tengah sudah hambruk Juga tengah sudah hambruk Sebelah mana mas yang ada LPG ini Ini kiosk Kiosk LPG Oh toko Jadi ini Ini ada salah satu toko Yang menurut warga Ada LPG nya Di Harus hati-hati Jadi lihat Habis semuanya Bagian tengah sudah rata Bagian tengah sudah hambruk Dan Wing-bungnya sudah terbakar Untuk sementara Itu dulu Yang bisa saya laporkan Nanti kita update kembali Apa yang terjadi Di pasar ngunut Apa yang menyebabnya Dan bagaimana penjelasan dari polisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini 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 mas 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 ini bagian barat ya oke 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 pak bagian barat ya habis habis oh ya ya ternyata di bagian barat belum kena api jadi masih di bagian tengah dari dari sisi barat sorry dari sisi timur utara selatan tapi yang barat belum bisa belum kena api ya semoga ada yang bisa diselamatkan terima kasih dari pasar ngelot untuk sementara saya David melaporkan terima 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 terima